Dari pagi sampai sore ini berbicara tentang arsitektur gereja, khususnya pembangunan yang modern dan juga yang tradisional. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebuah gereja, contohnya gereja AKBP atau metodis, atau gereja-gereja yang lain menunjukkan atau membuat arsitektur yang sesuai dengan budaya atau sesuai dengan seni yang dipilih oleh suku tersebut? Apakah sebuah gereja, contohnya gereja AKBP, metodis, atau gereja kesempatan yang lain? Atau orang-orang katolik, kalau katolik jelas ya, kalau di Sumatera itu, kalau katolik itu selalu pakai kekomunan yang itu dari batu batai yang merah itu. Jadi kami bilang, oh itu gereja katolik, langsung kelihatan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebuah gereja, gereja AKBPK, gereja BKP atau metodis, atau gereja-gereja yang lain yang ada untuk persetia? Membuat suatu penggunaan atau arsitektur yang memiliki seti atau budaya yang mengandung suku masing-masing, sebutnya di AKBP. Barat. Selalu yang kedua, Ini maksudnya, Apakah persetia, gereja-gereja yang bergabung di dalam persetia, memilih keseluruhan untuk arsitektur gereja masa kini, yang sebenarnya untuk diterapkan oleh gereja-gereja, yang khususnya di dalam persetiaan, bagaimana sih? Kalau mau memperlihatkan perbedaan, kalau betul sama bersamaan, tidak apa-apa, kalau tidak masuk juga tidak apa-apa, asal gereja bagus, tidak usah jelas kelihatan, itu gereja katolik, ini gereja AKBP, atau ini gereja betani, atau sesuatu. Boleh, tapi tidak harus. Tidak harus mati-matian, cari pembeda, cari keras sama, ini penting. Lalu meninem patuh, pada mau ditempatkan di mana? Di mana Sokara? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Ya, pembatis, kalau mau dekat pembatis, bahwa ada baptis, ya, Yohannes pun baptis, misalnya, atau di altar, mengecap pecahman, ya, Yohannes, evangelis, atau pecahman suci, gambar, di selera, selera dan sini. There's no aturan. There's no keperluan, the pastian tidak ada. Mesti cocok atau enggak? kelopatau enggak? Atau tidak bagus, ini masalah. Kita akan terkenaan bikin atau enggak. Kedua, gereja itu rumah Tuhan. Saya bilang, e-gereja, it's not, istilah gereja, ada kata protestant, e-gereja. And e-gereja, berdasarkan kurios, kurios berarti Tuhan. Maka, kita, kalau kita bicara tentang gereja, kita sebut itu rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan atau tidak? Masalah. Saya hanya mau bilang, kita pakai istilah itu, untuk bedaun itu. Apakah, diuanggap itu rumah Tuhan? Apakah pantas? Kita baca pertanyaan yang kedua. Gereja, kalau gereja Tuhan, apakah pantas nanti diberikan untuk olahraga? Atau sebagai restoran? Atau lebih celek lagi, terlalu. Itu, saya tidak tahu, dalam gereja Pertustant, saya baru dengar bahwa di Belanda, akan mudah dijual karena milik kota. Gereja Katolik tidak boleh, harus di desatralisasi dulu. Atau, uskupar uskata, mengatakan upacara, ini tidak gereja lagi, dan tidak tidak gereja lagi. 2. Selalu, lalu boleh tiba? Apacara untuk mempercayang, untuk menghantara, diantara cokong. Misalnya, sampai sejaman, di europa, gereja tidak boleh. Pala, kata-kata, berapa gereja? 주민 terkaitan, supaya orang Islam, baga air, kari, barang di gereja. Dibiti terkaitan papan, tapi gereja, Bagaimana di fungsikan bagi Mesir dulu? Bapak orang boleh beribadah di gereja, orang bisa beribadah di gereja kalau belum punya duduk, oke. Seperti dulu pada zaman Muhammad, orang Islam boleh beribadah di Mesir di Mekah. Maka ini tidak ada masalah. Lalu, bangku, aku bangku tua. Bagaimana dengan bangku tua? Deganti saja. Deganti saja. Deganti saja. Bisa kalifikasi saya sudah pilih. Lalu, mengenakan KDP dan KS Barak saya tidak bisa jawab. Ini di luar. Saya lebih inginkan. Ini. Saya jawab. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan suatu gereja. Hal yang perlu diperhatikan dalam satu pembangunan gereja halaman 9. Ada satu hal saya kira, Romo, yang belum ditulis di sini. Sehubungan dengan pembangunan gereja modern. Yaitu bahwa gereja itu bisa dimasuki atau mudah diakses oleh orang-orang difabel atau disabel. Saya tidak tahu istilahnya. oleh orang-orang cacat misalnya. Kota besar sekarang yang justru sangat tidak akar bahkan menolak orang kursi roda dan sebagainya. Tidak bisa kencing juga. Soalnya tidak cukup. Lalu yang kedua memang gereja bukan soalan pertama teologi memang. Namun para penulis Alkitab utama perjanjian lama itu mengeologikan pembangunan baik Allah. Ketika Daud membangun baik Allah. Itu yang menjadi pertanyaan bahwa Yahweh selama ini tidak pernah ada tempat khusus. Yahweh selalu ada di mana-mana bersama dengan umatnya. Tetapi Daud membuat sangkar emas untuk Yahweh. Itu menjadi timbul bersokalang teologi. Daud bukan menyediakan rumah bagi Tuhan. Tetapi justru menyediakan sangkar emas untuk Tuhan. Setelah Tuhan hanya berkuasa di Yubai Tala tidak boleh dituari. Sehingga teologi Israel kemudian yang bertumbuh awet adalah yang rumah-rumah sinagoga. Nah kalau saya lihat perkembangan kemudian memang gereja tarik-menarik. Gereja Raja Daud, gereja kerajaan dari pemerintah pusat atau gereja... ...menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di seluruh dunia. Makasih. Baik. Kalau misal yang berkorba di Israel. Tapi Yesus berkorba juga di baik Allah. Sering, sering bersihkan baik Allah untuk bisa berkorba. Maka Yesus suka menggunakan gedung. Bukan hanya di alam luka. Memang kebutuhannya penyakit. Bukan. Eksklusif. Lalu gereja inklusif. Gereja yang bagus. Baik modern yang lama. Yang indah. Menarik orang. Maka dia menarik orang luar. Gereja yang tidak bagus tidak menarik siapa-siapa. Hanya rumah yang biasa pergi ke sana. Maka membangun gereja yang indah. Tidak berarti gereja yang merah. Merah bisa norah. Merah belum pasti indah. Gedung bisa sangat sederhana dan murah dan indah. Dan setiap gedung indah ini menimbulkan. Ini maksudnya. Menimbulkan. Bukan hanya tempat bertemu. Juga menimbulkan suatu sikap. Suatu keadaan kita untuk. Apa ini? Kita menerima sabda alam. Bukan ada tembak. Bukan ada tembak. Kita mau berdoa. Kita mau. Mau keluar dari perusahaan. Mau. Dan perlu begitu. Kita perlu kata-kata. Seperti mobil. Kita perlu bensin. Kita perlu dengara. Ini adalah gereja yang bagus. Ada gereja yang bagus. Membantu. Supaya kita bisa melakukan tugas kita. Di luar. Jangan. Jangan. Dereja di profankan. Tetapi dari gereja begitu profan. Membatakan jalan ke Raja Allah. Tapi jangan membawa yang profan. Dereja. Derejailah. Tidak butuhkan gereja kepada manusia. Yang kadang-kadang perlu tenaga. Yang kadang perlu nafas. Nafas takut. Masih sama. Perlu. Perlu yang indah. Perlu agama. Perlu rasa. Ditukup oleh hidung yang indah. Maka, saya mau bilang bahwa. Memang gereja tidak eksklusif dan gereja yang bagus bukan eksklusif Waktu katedral Kern dimulai bangun pada W13 tidak selesaikan karena besar uang Maka 500 tahun dibangun kembali Waktu itu rumah orang tempel pada gedung gereja Mereka jelas ini gereja, rumah ini tempat belakang ini adalah gereja Tempat belakang bandi saya adalah tempat belakang Mereka tinggal dengan gereja dan gereja adalah mereka punya Mereka tidak asing karena ini bagus, tidak asing sama sekali saya rasa asing Rasa senang di tempat belakang Mereka orang sederhana dan rumah mereka sederhana di samping gereja itu Kalau mereka ke gereja itu mereka rasa di tempat lain Tempat lain yang mendukung doa mereka, yang mendukung ibadet Yang membuat hari biasa, hari-hari biasa yang berat Membuat ini bisa menampung hari-hari berat juga dengan kadang-kadang ada yang luar biasa Yang luar biasa terus juga Lalu tentang gereja Gereja untuk devosi ya Gereja untuk devosi Untuk devosi pribadi juga Dan juga untuk ibadet Untuk devosi memang Ini masalah sekaligus kesulitan Gereja umat besar Hampir di Jakarta semua gereja katolik terlalu kecil Saya kira juga protestan terlalu kecil Nah, gereja musik tenda di luar Ini suatu dilema Gereja besar Karena Aku kurang untuk di luar Kecuali kalau dia sangat bagus Sedangkan gereja kecil Saya merasa lebih at home Saya merasa at home di gereja Bagi buru gereja di dalam gereja itu Saya merasa at home di sana Bagi Yesus, maka kan saya harus di baik Allah Karena ini rumah Bapak saya Saya lebih dari Jakarta Karena itu Saya merasa di jalan lebih mudah Bicara tentang Yesus daripada Bicara Bilaupun bisa di jalan juga Bisa di pustuhan kereta api Bisa terbang Bisa berdoa Dan jalan dekat dengan Tuhan Tetapi Karena itu manusia biasa Gereja lebih mudah Dan ini satu fungsi Yang gereja lakukan Dan ini memang lebih mudah Di gereja kecil Kalau di Jakarta, saya merasa gereja paling bagus, ini kapal gereja usul ini adalah bagus. Ini dipanggung sama seperti kathedral, tapi botik yang lebih halus lebih bagus. Kalau mau lihat neo-botik yang bagus, ini lebih bagus di kathedral. Dan saya merasa ini, satu kapal, satu gereja kecil yang membantu, lebih membantu untuk menciptakan keadaan siwa untuk baik-baik saja. Dan ini fungsi gereja juga. Dengan baik alaf, baik alaf perjanjian lama adalah rumah Tuhan. Yang bukan gedung baik alaf, itu untuk rumah Tuhan lebih tak butuh perjanjian. Di mana ada kerubin. Di atas kerubin, dikatakan Tuhan ada. Di dalam baik alaf, di kamar yang paling suci, yang hanya boleh dimasukin iman sepuluh kali, sepuluh kali, sepuluh kali, seminggu. Di disinilah diadakan adalah yang memang mereka percaya.